Polrestabes Semarang berhasil menangkap tiga pelaku pembacokan di Kaligawe yang beraksi pada minggu 3 April dini hari. Aksi tersebut membuat masyarakat resah lantaran para pelaku membacok orang yang tak dikenalinya saat melintas. Polisi menyebut bahwa para pelaku masih berusia di bawah umur. Kapolrestabes Semarang, Kombespol Irwan Anwar mengatakan peristiwa terjadi pada pukul 1 dini hari menjelang sahur. Tiga pelaku yang terlibat aksi pembacokan tersebut berinisial HS, GAP, dan AK. Diwitip dari tribunjateng.com jumlah pemuda yang terlibat kejadian ada banyak orang. Kejadian bermula saat ketiga pelaku sedang asyik bermain game online di rumah. Kemudian mereka menerima pesan dari R yang meminta untuk berkumpul di rel kereta api. Setibanya di lokasi, R menyampaikan bahwa mereka ditangkap oleh orang Karangkimpul Kaligawe. Irwan menuturkan saat itu pihak Karangkimpul menelpon mereka apakah sudah siap untuk bertemu di Gapura. Tanpa pikir panjang, R bersama rombongan langsung menuju Gapura dengan membawa senjata tajam. Setibanya di lokasi, mereka tidak menemukan orang-orang Karangkimpul tersebut. Akhirnya mereka menyambut pengendara motor yang saat itu melintas di depan para pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak kenal dengan korban tersebut. Sebelumnya, video aksi pembacokan tersebut terekam dalam kamera pengawas dan viral di media sosial. Banyak warganet yang mengecam aksi tersebut dan meminta polisi mengusut tuntas. Pasalnya, selesai membacok pengendara, para pelaku tampak senang dengan berjoget dan melompat. Kasus ini pun akhirnya berhasil diungkap polisi dengan menangkap para pelaku yang ternyata masih berusia di bawah umur. Jadi secara kronologis, mereka bertiga menyampaikan bahwa ketika itu mereka sedang main game di rumah, kemudian mereka tidak lama kemudian menerima pesan melalui WhatsApp dari saudara R yang bunyinya menyuruh kumpul di real kereta api Tanggung Rejo. Di situ mereka melihat ada sekitar 10 orang, teman-temannya, di mana kemudian dari temannya yang bernama R ini menyampaikan bahwa mereka ditantang oleh orang Karangkimpul, Kaligawi, Semarang. Kemudian dari pihak Karangkimpul menelpon video call kepada mereka dan mengatakan sudah siap atau belum dan ditunggu di Gapura, Karangkimpul. Selanjutnya, perombongan R langsung menuju ke Gapura, Karangkimpul dengan membawa senjata tajam jenis parang. Ini semua barang bukti yang mereka pergunakan ketika kejadian. Kemudian akhirnya pada tiga pelaku ini dapat kita amankan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 dengan barang bukti yang sudah ada. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.